Dampak dari kericuhan, sebagian titik perjalanan Transjakarta di kawasan Sudirman Tamrin untuk sementara tidak bisa mengangkut penumpang. Wakil Gubernur DKI Jakarta pun meminta warga beralih ke moda transportasi alternatif. Saat meninjau Halti Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat Sabtu pagi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyarankan warga memanfaatkan moda raya terpadu sebagai alternatif berpergian ke sejumlah tempat tujuan. Wakil Gubernur DKI Jakarta menjanjikan operasional Bustransjakarta akan normal kembali Senin pekan depan. Kerusakan parah terhadap sejumlah halte di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin membuat Transjakarta tidak dapat mengangkut penumpang koridor 1, mulai dari halte Pol dan Metro Jaya hingga Bank Indonesia. Mampamanya kan bisa saja naik MRT, di bawah kan tidak rusak hanya stasiun atau kendaraan umum yang lainnya. Tapi kita pastikan nanti mulai Senin sudah bisa beroperasi kembali. Dan itu memang berkisar ya 55 sampai 57 miliar, sementara ya ini bisa jadi bertambah sedang dicek ulang, diteliti ulang. Kami minta dalam waktu secepatnya bisa segera diperbaiki dan bagi yang rusak informasinya Senin sudah bisa beroperasi kembali. Dan mudah-mudahan ya kita bisa perbaiki tidak sampai satu bulan ya. Tim identifikasi Polres Jakarta Pusat mengolah TKP di pos polisi lalu lintas Senin Jakarta Pusat. Dari hasil identifikasi, petugas mengambil sampel berupa batu-batu yang diduga digunakan oleh mahasiswa untuk merusak pos itu. Selain pos Pol lantas, tim identifikasi juga melakukan olah tempat kejadian perkara di sekitar halte Transjakarta. Perbaikan halte Transjakarta yang terdampak kericuhan hari ini mulai dilakukan. Salah satunya di halte Transjakarta, Tosari, Tamrin, Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan perbaikan total. Khususnya pada halte Transjakarta yang terdampak. Ada 46 halte di beberapa koridor yang rusak akibat kericuhan. Beberapa waktu yang lalu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan perbaikan halte Transjakarta menelan anggaran sebesar 65 miliar rupiah. Untuk mengetahui kondisi terkini, halte Transjakarta di koridor 1 telah ada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan yang ada di sana. Jona, seberapa parah Anda gambarkan saya bisa lihat di belakang Anda kerusakan halte di sana. Selamat sore, Christian dan Sadara. Pasca aksi anarkis yang dilakukan oleh sekelompok massa yang terjadi dua di silam, ini memang kalau kita lihat dampaknya cukup masif ya, di mana ada 46 halte Transjakarta yang mengalami kerusakan. Dari 46 halte, ini 3 halte mengalami rusak berat, termasuk salah satunya yang ada di samping saya, yaitu halte Transjakarta, Tosari. Kalau kita deskripsikan mana saja halte yang mengalami kerusakan berat, ini ada tiga, yang pertama adalah halte Transjakarta Bundara Indonesia, yang kedua adalah halte Tosari, yang ketiga adalah halte sawat besar. Nah, untuk melihat kerusakannya, saat ini saya akan menunjukkan ke sebelah kiri saya, di mana juru kamera saya, Kemas Abdul Malik, akan menunjukkan secara visual, dimulai dari persis di samping kiri, yang permukaannya lebih tinggi, di mana ini merupakan rem on atau tempat keluar masuknya dari penumpang yang masuk. Jadi saat ini, kita berdiri di jalur masuk Transjakarta. Jadi ketika kejadian berlaksung, ini memang aksi melaksanakan, aksi kerusakan sangat cepat, jadi dari para petugas, ataupun mungkin dari masyarakat yang melihat, mereka memang tidak bisa melakukan apa-apa. Kerusakan bisa juga dilihat sampai ke atap, di mana hancur total, hanya menyisakan rangka bajas saja. Dan kerusakan masif ini itu saja membutuhkan perbaikan yang cukup lama, atau perbaikan yang cukup besar. Dari data yang kami dapat, dan juga dari informasi yang dikumulakan, apalagi tadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sempat datang untuk melihat ke halte Transjakarta Bunda Rokotel Indonesia, sempat dikemukakan bahwa per hari Senin atau dua hari ke depan, ini halte sudah bisa beroperasi. Namun operasinya ini sifatnya hanya tentatif, jadi belum operasi penuh. Sedangkan untuk operasi penuhnya ini, ini akan sampai kira-kira lima minggu ke depan. Jadi memang ini butuh waktu. Tadi saya sempat bertanya kepada salah satu petugas yang melakukan konstruksi, mereka mengatakan dalam waktu 24 jam, atau mungkin nanti sampai besok siang, ini mereka sudah berhasil untuk membongkar baja-baja yang ada, di mana baja ini cukup besar dan cukup panjang. Sedangkan untuk 24 jam sisanya, atau mungkin yang akan dilaksanakan sampai hari Senin, mereka berusaha untuk bisa memasang tepat waktu. Apakah nanti hari Senin besok sudah bisa tepat waktu, beroperasional serum atau tidak, memang kita tidak bisa mengetahui, dikarenakan untuk kerusakannya ini memang cukup masif. Apa saja dampak atau kerusakan, selain dari konstruksi, khususnya dari rangka baja, kerusakannya juga sampai ke arah kaca, bahkan sampai ke kantor yang ada di setiap halte, dan juga sistem dari get-in, seperti ketika kita akan naik ke Jakarta, ada proses dan maka seperti tap-in dan tap-out. Untuk semua sistem ini itu saja hancur, dan membutuhkan perbaikan yang lebih lanjut. Lantas bagaimana untuk pelayanan yang ada, khususnya yang ada di halte terang Jakarta di Tosari, tadi saya sempat bertemu ke salah satu masyarakat, di mana sempat bingung apakah Tosari sudah tidak punya halte sama sekali. Sebenarnya ada, tapi ini sifatnya hanya halte bayangan, dan jauh sekali. Dan ini saja sangat tidak efektif bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan. Jadi bagi masyarakat, itu saja, bila ingin naik Tos Jakarta, maka butuh waktu atau bersabar, sampai hari Senin maka akan bisa beroperasi secara normal. Sedangkan untuk berapa total anggaran untuk perbaikan, tadi Gubernur RKI Jakarta, Adis Baswedan, sempat memperkirakan atau ada taksiran harga sebesar 65 miliar rupiah untuk perbaikan. Dan sekarang ini kita akan mencoba lagi ke arah belakang, untuk menunjukkan kepada Christian dan Saudara, bagaimana dampak atau kerusakan yang ada. Yang pasti untuk kerusakan ini, ini halte sama sekali tidak bisa berfungsi sama sekali. Dan kalau kita lihat di ujung, ini ada para teknisi yang tadi baru saja melakukan LAS. Jadi seharusnya kita bisa masuk ke dalam, namun dikarenakan para teknisi sudah melakukan perbaikan, dan juga mungkin dalam rangka mungkin safety atau pengamanan, kami memilih untuk lebih baik di luar, jangan sampai nanti mengganggu kinerja, atau mungkin ketika nanti mereka melakukan upaya perbaikan, apalagi mereka juga dikejar waktu, agar semua bisa berlangsung dengan baik. Sedangkan untuk lokasi dari halte Tosari ini, ini memang cukup strategis, berlokasi di samping dari Grand Indonesia dan Ketua Tanah Besar Jerman. Jadi masyarakat sangat strategis, dan ini harus diperbaiki secepat mungkin, agar masyarakat bisa memakai jasa dari Tras Jakarta ini. Christian? Harus dijelaskan ya, Jona mengambil untuk live berjarak dengan para pekerja, untuk tidak mengganggu pekerjaan. Semoga hari Senin, seperti yang Anda katakan tadi, sudah bisa digunakan kembali halte. Salah satu dari sejumlah halte yang rusak di Jakarta, oleh warga Jakarta nanti hari Senin. Terima kasih Jona Hamonangan dan Juru Kamera Kemas Abdul Malik, melaporkan dari Jakarta Pusat.